Hai guys, welcome to Lambe Oyen. Oyen akan ngasih kamu update tentang dunia hewan peliharaan. Inilah beberapa update tentang dunia hewan peliharaan minggu ini. Pertama, Francis, kucing pendek berusia 13 tahun yang mengidap dwarfisme. Apa itu sindrom dwarfisme? Sindrom dwarfisme, kekerdilan, adalah kondisi yang disebabkan oleh mutasi genetik. Tidak seperti kucing dengan proporsi normal, kucing kerdil akan memperlihatkan gejala osteopondrodis plasif, yaitu kelainan genetik pada tulang dan tulang rawan, sehingga kaki menjadi terlihat pendek. Lebih buruknya lagi, dokter bahkan memprediksi, harapan hidup Francis maksimal hanya bertahan sampai usia 6 tahun saja. Namun siapa sangka, kucing tersebut bahkan bisa mencapai usianya yang ke-13. Francis bahkan hidup bahagia dan sehat sama halnya seperti kucing pada uangnya. Bobby si anjing tertua di dunia mati di usia 31 tahun, lampaui rekor bertahan hidup anjing sebelumnya. Bobby, nama anjing tertua di dunia, dikabarkan mati di usia 31 tahun 165 hari, menurut laporan Guinness World Records, GWR, pada Senin, 23 Oktober 2023. Kabar kematiannya di rumah sakit hewan pada Jumat, 20 Oktober 2023, diumumkan oleh DRH Kerenbega. Ada banyak rahasia di balik usia tua Bobby yang luar biasa, kata pemiliknya Leonel Costa kepada GWR pada Februari 2023. Costa menerangkan, anjingnya selalu berkeliaran dengan bebas, tanpa tali atau rantai, tinggal di lingkungan yang tenang, damai, dan memakan makanan manusia yang direndam dalam air untuk menghilangkan bumbu. Raffaero Dualentejos memiliki harapan hidup sekitar 12-14 tahun, menurut American Candle Club. Tapi, Bobby hidup lebih panjang dua kali lipat dari usia harapan hidupnya, melewati rekor anjing tertua dan terlama yang pernah hidup yang sebelumnya dipegang oleh Glui, anjing asal Australia. Rekor itu tercipta hampir seabat lalu. Glui diketahui lahir pada 1910 dan hidup selama 29 tahun 5 bulan. Ketiga, bikin terharu, anjing dan kucing ini bersahabat setelah jalani proses pemulihan bersama. Meski dikenal sering tidak akur, sebenarnya anjing dan kucing bisa saling dekat, lho. Buktinya, sudah banyak kisah nyata tentang persahabatan anjing dan kucing. Bulan lalu, tim perawatan Kentucky Humane Society, KHS, merawat seekor anjing kecil liar yang membutuhkan bantuan. Anak anjing yang diberi nama kuil ini pertama kali tiba di KHS dengan luka parah di bagian mulutnya. Sama seperti kuil yang kehilangan sebagian rahannya, Fritter juga kehilangan matanya. Namun, keduanya bertemu dengan perasaan yang menyenangkan. Fritter bahkan tidak takut ketika meringkuk di dekat tubuh kuil saat berada di ruang pemulihan. Sejak pertemuan tersebut, kedua sahabat ini akhirnya sulit dipisahkan. Keduanya sangat dekat, dan sering makan di mangkuk yang sama. Itulah beberapa update mengenai dunia hewan peliharaan minggu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.